Hai Hai aku VJC apa kabarnya kalian thank you thank you di rumah Oke kali ini sudah lama aku enggak bikin menu-menu jadul lihat muka aku muka jadul sesuai ya Oke aku hari ini mau share satu satu menu menu jadul tapi di masih ada peminatnya jadi kalau di rumah makan atau restoran yang udah berdiri lama udah 20-30 tahun berdirinya biasa baru ini masih ada dia adalah bistik sapi jadi ini dari ada sapi sebenarnya dia bermacam-macam bisa bistik ayam atau bistik babi bisik sapi bisik ikat semuanya bisa dibikin jadi bisik sapi di beberapa puluh tahun yang lalu gitu udah termasuk mewah banget ya udah termasuk makanan yang melek segitu ya semua orang kayaknya kalau bisa makan itu sesuatu banget Oke kalian ingin tahu seperti apa bangganan cara buatnya ini Oke ini daging sapinya aku enggak semua aku ambil satu porsi aja porsi makan berdua lah ya nih bagian ha Hai setengah buku begini kita potongnya lebih enak ya jangan terlalu tipis juga jangan terlalu tebal ya jangan terlalu tebal hai 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 oke aku akan membalu dulu ini ya hai 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 seluruh satu kutip Kecap ikan Radu jamur Lada Diaduk Dikacau ya Oke ini aku sudah siapkan Ini Ini roti gabin Yang aku haluskan Tidak begitu halus Oke aku akan Tambahkan kesini dulu Kalau Makanan tempo dulu jadul Itu biasa dia Tidak pakai panir yang instan Rata-rata Dipakai Dari roti gabin ya Nanti warnanya Cocok cantik gitu ya Kita aduk Tidak Oke ini udah siap sementara aku mau siapkan bahan untuk sausnya, ini akan aku letakkan di freezer sedentar aja ya Aku akan menyiapkan bahan untuk sausnya ya Ini bawang bombay, jahe satu luas Ya bemerah Daun bawang Water Bawang putih Ini sapinya, mau goreng dulu Jadi begitu dimasukkan, ini bistiknya jangan langsung diaduk ya Oke Cantik kan Kemudian Aku akan bikin sausnya dulu, saus asam manis Kecap ikan Air Ini sesuaikan selera aja ya Lada Sos tomat Tomatnya sesuaikan selera juga Mau tingkat asamnya seberapa Saus tiram Saus tiram Seimbangkan dengan kecap ikan ya Karena sama-sama memberi rasa asin Kaldu jamur Gula Gula Ini aku pakai tepung tapioca Aku cairkan Untuk mengentalkan sausnya ya Kekentalannya sesuaikan selera aja Sos tomat 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 Oke, ini sudah selesai Aku mau sajikan dulu Ini akan aku siram diatas Sos tomat 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 Terima kasih.